Jadwal tes tertulis sistem komputer asisten tes atau CAT seleksi P3K pemadam kebakaran ditunda. Sebelumnya tes dijadwalkan 10 Maret, kemudian diundur antara 17 Maret hingga 10 April. Penjelasan Kepala Dinas PBK dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Julian Shah, untuk jadwal pasti tes tertulis tersebut masih menunggu dari badan kepegawaian negara. Dalam seleksi P3K ini, semula ada 345 orang pendaftar. Namun dari seleksi administrasi, hanya 196 orang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tes tertulis. Rincian 196 orang ini, 177 honorer Dinas PBK Kota Bengkulu, dan 19 lainnya, personel damkar dari luar kota dan provinsi Bengkulu. Untuk mempersiapkan tes tertulis ini, khusus personel dari damkar Kota Bengkulu sebelumnya telah diberikan pelatihan, diantaranya pelatihan pengoperasian komputer. Anak-anak setiap malam saya ajar, belajar bersama dengan bergantian. Kemudian kemarin selama dua hari, kita try out, uji coba anak-anak dengan CAT. Alhamdulillah menunjukkan hasil yang luar biasa. Hari pertama memang belum begitu memuaskan, setelah hari kedua betul-betul mereka memuaskan. Dan saya merasa bahagia dan bangga, karena apa yang saya berikan, yang saya transferkan kepada mereka, nyambung, hasilnya luar biasa. Ferdinu Yansyah, RBTV, melaporkan.